Rainbow Six Mobile dari Ubisoft telah mengumumkan close beta yang kedua yaitu di tanggal 6 Juni. Jadi close beta yang kedua ini berlangsung selama 6 minggu terhitung dari tanggal mulai CBT-nya. Negara yang berkesempatan untuk mendapatkan undangan akses CBT-nya ini hanya terdapat 15 negara. Sayangnya negara Indonesia untuk kedua kalinya malah nggak masuk ke dalam daftar CBT kedua ini. Tapi jika kalian pernah mendapatkan akses CBT pertamanya, maka kalian masih mempunyai kesempatan untuk mencoba CBT yang kedua. Walaupun negara kita sendiri pun juga nggak masuk ke dalam daftar negara CBT-nya. Pada CBT yang kedua ini akhirnya pengguna iOS bisa mencoba Rainbow Six Mobile tapi hanya beberapa negara tertentu saja. Yaitu Kanada, USA, dan Jepang. Kini si developer Rainbow Six Mobile memberikan gambaran mengenai skema alur besar ya. Mengenai fase perkembangan dari CBT kedua sampai ke Global Launch. Dimana di CBT kedua ini memberikan banyak fitur beragam dan game mode tambahan. Yaitu salah satunya itu adalah Loadout Custom, Skin Custom, New Battle Pass, Hero Scope. Ini juga merupakan salah satu fitur yang paling banyak player yang inginkan ya. Terus yang terakhir itu adalah mode Team Deathmatch. Gua harap kalian masih bisa menunggu satu bulan lagi untuk melihat perkembangan game ini dari CBT keduanya. Dan disini gua ingin menampilkan sisa gameplay CBT pertama gua. Semoga kalian menyukainya. Enjoy the video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.